Halo semua, pernah mengalami hal ini saat rapat atau belajar di aplikasi Zoom Meeting? Jangan khawatir, karena Mimin punya beberapa tips agar koneksi Zoom tetap stabil. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya! Koneksi Internet Pastikan koneksi internet teman-teman punya bandwidth yang cukup untuk melakukan Meeting Zoom. Cara mengecek besaran bandwidth internet sangat gampang. Tinggal googling aja kata speed test dan coba lakukan uji kecepatan. Kalau hasil speed test di atas 5 Mbps, seharusnya cukup untuk Meeting Zoom. Kalau di bawah 5 Mbps, coba teman-teman pindah lokasi atau ganti provider yang sinyalnya bagus. Pengaturan HD Video Kualitas video pada aplikasi Zoom dapat diatur yaitu kualitas HD atau tidak. Caranya, masuk ke aplikasi Zoom, buka pengaturan video. Apabila HD video di checklist, maka video dari kamera yang menampilkan muka teman-teman, ukuran atau kualitasnya lebih besar. Yang tentunya akan memakan bandwidth internet lebih besar. Hilangkan checklist HD video untuk menghemat bandwidth, dan agar koneksi saat meeting lebih stabil. Pilih server Zoom Dua tips di atas dapat dilakukan oleh semua user Zoom, baik akun gratis maupun yang berbayar. Untuk tips ketiga ini, hanya dapat dilakukan oleh akun Zoom berbayar dan untuk akun yang sering menjadi host meeting. Pengaturan ini yaitu memilih server transit data meeting. Secara default, server transit data dapat berpindah-pindah dari server satu ke server yang lain. Sehingga, terkadang kita mendapat server seperti di Kanada, Irlandia, atau server yang jauh dari Indonesia, dan dapat menyebabkan ketidakstabilan koneksi saat meeting. Berikut cara memilih server Zoom Masuk ke web Zoom dan login, atau bisa melalui setting di aplikasi Zoom Pilih profile pada menu personal Dan geser ke bawah Kenapa tidak ada? Karena untuk akun Zoom gratis, pengaturan ini memang tidak disediakan oleh Zoom Oke, Mimin harus ganti user Zoom Di sini, Mimin sudah pakai akun Zoom berbayar Masuk ke profile pada menu personal Kemudian, kita geser sampai ke bawah Di bagian transit data ini, aktifkan meeting webinar data center Kemudian, pilih beberapa lokasi server yang paling dekat dengan Indonesia Di sini, Mimin pilih Cina, Singapura, dan Hongkong Kalau yang server US memang tidak bisa diubah Setelah selesai, kemudian reset aplikasi Zoom dan coba buat meeting Oke teman-teman, begitulah beberapa tips agar koneksi Zoom saat meeting tetap stabil Teman-teman yang sudah mencoba tips ini, komen di bawah untuk share hasilnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa like dan share video ini apabila kalian anggap bermanfaat Kalau kami bisa, kalian pun bisa Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya